Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bunga Selami Ini 413-2011-066 Dari Prodi Logistik Pedagangan Konesional Di sini saya akan menjelaskan tentang Laporan Analisis Keuangan Perusahaan Memfaktur Dari PT. Kimia Farma Gambaran memperusahaannya Kimia Farma adalah perusahaan formasi pertama di Indonesia Yang telah berkembang menjadi perusahaan Dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia Bahkan hingga kemencai negara Produk-produk penyelidikan yang mencapai persediaan formasi Serta bahan baku obat Telah memasuki pasar di negara India Malaysia, Maldive, Kenya, Yemen, Hong Kong, dan Filipina Seberapa kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar Yang telah dilakukan oleh Kimia Farma Yang pertama memproduksi persediaan formasi Seperti obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik Lalu memproduksi alat kesehatan dan bahan kimia Memproduksi minyak nabati, iodium, dan garam-garamnya Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan, dan distribusi Dari hasil produksi seperti di atas Baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain Baik di dalam maupun di luar negeri Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan Melakukan kegiatan lain yang lazim Dilakukan oleh industri formasi, healthcare, kimia, biologi, alat kesehatan Makanan dan minuman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan Kimia Farma memiliki pabrik farmasi sebagai usaha utama perseroan Hasil produk dari pabrik farmasi kimia farma didistribusikan ke seluruh Indonesia dan luar negeri Sebagai bagian dari produk dan kimia farma untuk memajukan industri farmasi di Indonesia Lalu kita masuk ke analisa laporan keuangannya Laporan tahunan PT. Kimia Farma tahun buku 2019 Dengan tema Fasting the Future, Moving Forward Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang di dalam Berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis kimia farma Sepanjang 2019 serta masa depan kebelanjutan bisnis keseroan Laporan tahunan PT. Kimia Farma ini disajikan dalam dua bahasa Yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia Yang pertama itu ada neraca Ini aset lancarnya Jumlah aset lancar perseroan tahun 2020 Mencapai 6.93.104 Turun 17,4% dibandingkan tahun sebelumnya Yaitu 7.344.787 juta Pendurunan jumlah aset lancar tersebut Umumnya disebabkan turunnya jumlah view tanggung sana Dan perkembangan perseroan di tahun 2020 Kalau ada kas dan setara kasnya Itu pada 31 Desember Jumlah kas dan setara kas perseroan Mencapai 1.249.94 juta Lebih rendah 8,11% dibandingkan posisi akhir tahun 2019 Sebesar 1.360.268 juta Penurunan ini utamanya disebabkan oleh pembayaran utang perseroan Kalau ada piutang usaha Itu mengalami penurunan 590.022 juta Atau 27,87% dari 2.116.717 juta Di tahun 2019 Menjadi 1.526.705 juta Di tahun 2020 Penurunan piutang usaha Disebabkan adanya pembayaran piutang usaha Baik dari institusi pemerintah maupun swasta Karena intensifikasi kolektibilitas piutang usaha Yang lebih baik di tahun 2020 Lalu selanjutnya ada persediaan 5 persediaan perseroan Di akhir tahun 2020 Tercatat sebesar 2.455.829 Turun 13,80% Atau sebesar 393.277 juta Dari tahun sebelumnya Yaitu 2849.106 juta Penurunan jumlah persediaan ini Disebabkan oleh program penjualan Di seluruh entitas kimia parma group Lalu ada nilai persediaan bahan baku Barang dalam proses Dan barang jadi Ini barang jadinya itu Sebesar 2.258.730.149 Yang terdiri dari obat jadi Dan alat kontrasepsi Alat kesehatan Kalau bahan baku dan bahan pembantuan itu Sebesar 544.138.726 juta Barang dalam prosesnya Barang dalam prosesnya 57.531.6198 juta Jadi jumlah nilai persediaan bahan baku Barang dalam proses dan barang jadinya itu Sebesar 2.895.731.003 juta Kalau ada penisihan atas penurunan nilainya 4.624.827 Jadi jumlah nilai persediaan itu 2.849.106.176 Manajemen berpendapat bahwa Penisihan atas penurunan nilai persediaan Adalah cukup untuk memenuhi Kemungkinan kerugian dari persediaan Persediaan digunakan sebagai jaminan Atas utama bank pada PT Bank Mandiri Seluruh persediaan telah diasuransikan Terhadap risiko keberkahan Pencurian dan risiko lainnya Dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2019 Dan juala 2018 Sebesar 887.810.778 juta Dan 684.850.301 juta Manajemen berkeyakinan bahwa Jumlah pertanggungan asuransi tersebut Cukup untuk menuntut Kemungkinan kerugian Atas risiko-risiko yang mungkin di dalam grup Lalu ada aset tidak lancar Jumlah aset tidak lancar Pada akhir tahun 2020 Mencapai 11.469.713 juta Itu meningkat 4.19 persen Dibandingkan sebelumnya Yaitu 11.008.090 juta Keningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah aset tetap Dan aset hak guna perseroan di tahun 2020 Lalu ada aset tetapnya Kecatat sebetar 9.402.412 juta Meningkat 1.32 persen dari tahun sebelumnya Sebesar 9.279.11 juta Keningkatan jumlah aset tetap tersebut Disebabkan oleh investasi rutin perseroan Berupa aset tetap dalam penyelesaian khususnya Mungkin produksi Lalu ada aset hak guna Aset tetap ke 398.201 juta Aset hak guna timbul Karena penerapan PSAK 73 Terkait sewa kepada pihak ketiga Untuk periode jangka panjang Diterapkan oleh perseroan di tahun 2020 Di tahun 2019 Sifat tetap guna tidak ada Kalau ada total hutang Itu ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang Untuk yang jangka pendeknya Di tahun 2020 Mencap Di tahun 2020 Mencatat 6.786.942 juta Turun 8.19 persen Dibanding tahun sebelumnya Yaitu 7.392.140 juta Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek ini Disebabkan turunnya jumlah utang bank jangka pendek Perseroan di tahun 2020 Kalau ada utang bank jangka pendek Itu tercapat 4.379.678 juta Turun 16.18 persen Dari 5.226.775 juta Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka pendek Yang dilakukan oleh perseroan Kalau ada utang bank jangka pendek Lalu ada utang usaha lainnya Pihak di awansi Pihak ketiga Utang lainnya Utang pajak Beberapa kuil Dan penjualan dikerima di muka Itu tercatat sebesar 1.238.288 juta Sebesar 2.126 juta Atau 0.16 persen Dibanding tahun sebelumnya 1.294 juta Lalu selain liabilitas jangka pendek Ada liabilitas jangka pendek Ada liabilitas jangka pendek itu tercatat 3670,203 naik 3,45% dari tahun sebelumnya yaitu 354.810 juta lalu ada medium term max baik jatuh tempo lebih dari 1 tahun maupun kurang dari 1 tahun pada tahun 2020 mencapai 1,100 ribu juta turun 26,67% dari tahun sebelumnya yaitu 1.500 juta penurunan tersebut disebabkan terdatat pengunasan MTN atau medium term max sebesar 400 ribu juta di bulan September lalu ada utang bank jangka panjang itu mencapai 2,63153 dari tahun sebelumnya 1,403,373 peningkatan ini disebabkan oleh refinancing dari utang bank jangka pendek lalu ada liabilitas timbalan kerja itu tahun 2020 sebesar 638.585 dari tahun sebelumnya 454.634 juta peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas dalam program pesanungan dan program cuti pesanan nah jadi total liabilitasnya total liabilitas perseroan tahun 2020 tercatat sebesar 10,457 1,45 juta turun 4,41% dibandingkan yang seburunya sebesar 10,939 9,50 juta liabilitas perseroan tahun 2020 masih didominasi oleh liabilitas jangka pendek yaitu mencapai 64,90% dari jumlah liabilitas perseroan untuk liabilitas jangka pendek di tahun 2020 itu sebesar 6,786 9,42 juta dari tahun sebelumnya 7,392 1,140 juta ini penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah utang bank jangka pendek lalu liabilitas jangka panjang tercatat sebesar 3,670 kemudian 303 juta sebesar 3,45% dari tahun sebelumnya 3,547 0,810 juta selanjutnya ada total utang tahun 2020 jumlah kuitus perseroan menganggung kemurannya 4,41% jadi 7,105 0,672 juta dari tahun sebelumnya 7,422 0,927 juta penurunan ini disebabkan oleh penurunan saldo laba yang telah ditentukan penurunan yang sebesar 196.031 juta atau 7,9% dari 2,649 0,629 juta lalu dampaknya itu dari kenaratan PSAK 371 yang berakhir pada penurangan saldo laba tahun berjalan selain itu penghasilan komprehensif lain juga menganggung penurunan selesai 82.088 juta atau 1,62% dari 5,114 0,990 juta menjadi 5,32 0,162 juta hal ini disebabkan oleh dampak dari liabilitas imbalan kerja yaitu program pesangan dan program pensiun lalu kita masuk ke laporan laba rumenya itu ada penjualan kesak busa laba busa beban usaha pendapatan lain-lain beban keuangan laba sejum pajak dan total pajak penghasilan nah untuk nilai penjualan untuk menghadapi tantangan menurutnya kunjung pelanggan cosplay tahun 2020 perserawan meningkatkan penjualan di galur digital dengan munculkan aplikasi kimia pharma mobile berdasarkan data Indonesia kualitas pharma market update kipor 2020 yang dirilis X3 pada Maret 2001 dikara umum pasar farmasi di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan hingga 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya pasar obat ekstikal mengalami penurunan hingga 9,8% sedangkan obat bebas turun 2,1% dengan pesak pasar mencapai 84,59 terhenti di mana obat ekstikal masih menguasai 8,1% pasar atau secara dengan 57,57 triliun kita lihat disini penjualannya 100,06173 naik dari tahun sebelumnya 9,435 untuk beban foto penjualan atau cost of big sold naik 7,66% menjadi 6,349 dari 5,897 2,48 juta rasio beban foto penjualan terhadap total penjualan sebesar nampil 3,45 kristen meningkat dari tahun sebelumnya beban foto penjualan itu menurangi beban kewangan menurangi pajak menurangi penjualan beban usaha mencapai 3,326 kemarin 12 naik dari tahun sebelumnya 3,211 kemarin 7 juta dipengaruhi oleh meningkatnya beban penjualan sebesar 7,8 kemarin 3 juta peningkan ini sebabkan oleh kaninkan bagi dan kesejahteraan karauan distribusi barang dan komisi penjualan seringkan beban peningkat administrasi tahun 2020 disebabkan oleh beban penerimaan dan peralatan beban listrik BBM air dan gas sekta beban penelusian barang rusak kero adalah beusah dengan meningkatnya penjualan di tahun 2020 jenuh rendah mengambil peningkatan sebesar 30,17% menjadi 653,0 24 juta di tahun sebelumnya 501,6% peningkatan laba ini disebabkan oleh kontribusi penggunaan rasio beban terhadap pendapatan yang berasal dari rasio beban penjualan yang turun dan rasio beban umum dan administrasi yang turun saya ada beban keuangan selesai 5,96 keman 377 juta naik dari tahun sebelumnya 497,97 juta naik naik ini disebabkan karena kebutuhan pendanaan modal kerja peserawan dari utang bank dan financing fasilitas pendanaan untuk investasi sepanjang tahun berjalan meskipun saldo utang berguna akhir tahun 2020 turun dari tahun sebelumnya lalu ada laba sebelum pajak mencapai 73,359 juta meningkat dibanding tahun sebelumnya 38,315 juta peningkatan menyebabkan oleh peningkatan penjualan dan terkendalinya beban usaha yang ditunjukkan dengan turunnya hasil beban usaha ternyata penjualan lalu ada pajak penghasilan lalu dengan keringkan laba sebagian pajak peserawan dengan pajak penghasilan meningkat 136,5 jadi 52,933 juta dari tahun sebelumnya 22,425 juta lalu ada laba tahun berjalan membukukan laba sebesar 20,426 naik dari tahun sebelumnya 15,890 net profit margin tahun 2020 menjadi 0,20 persen dari sebelumnya 0,17 persen lalu ada laba teruji perusahaan suka pajak itu rumisnya laba sebelum pajak penghasilan dikurang pajak penghasilan jadi dapatlah laba bersih setelah pajak penghasilannya 20,425 juta lalu untuk HPT itu rumisnya saldo alal persediaan produk jadi ditambah harga pokok produksi sama dengan harga pokok produksi yang persedia dijual yaitu 3,292 0,076 209 juta dikurang saldo akhir persediaan produk jadi sama dengan harga pokok penjualan dapatlah HPT nya sebetar 998 0,15 62 juta lalu untuk biaya produksi yang terdiri atas 9 baku peningkat 1,099 9,416 184 tanpa bandel yang digunakan yaitu minit nabati loguin dan kilang lalu untuk biaya penaga kerja langsung mencapai 126 0,054 59 juta meningkat dari tahun sebelumnya sebentar 454 dengan 34 juta peningkatan biaya penaga kerja langsung disebabkan oleh keningkatan lobilitas dalam program pesanan dan program cuti dua adalah untuk overhead pabrik itu perinciannya gaji dan penjangan energi depresiasi operasional mesin perawatan penelitian dan pengembangan kesihatan karyawan dari jumlah overhead pabriknya 459 0,48 0,15 juta jadi kesimpulan dapat diambil kenyakarma adalah perusahaan perusahaan pertama di Indonesia yang telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia bahkan juga kemancang pera PT PINAPARMA menjadi jaringan usaha besar di Indonesia sebanyak 12 pabrik 1.278 outlet apotek 451 outlet klinik kesehatan dan tersedia di aplikasi mobile phone modal dasar untuk PT ini yaitu sebesar 2 triliun modal ditempatkan 555 400 triliun berdasarkan laporan keuangan yang saya mati dari PT Kimio Farma ini rincian keuangannya sangat jelas dan mudah dipahami sehingga dapat mengudahkan untuk menganalisisnya informasi tentang laba rugi aset dan viabilitas segmen yang dilaporkan sudah lengkap nama pihak berelasi serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami sekian presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh